Hai aku Pedri Novita buat temen-temen jangan lupa ya subscribe channel Youtubenya Anggi Hai Anggi oi makin keren hai 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 ya di video kali ini saya bahas lagi er OBD ya untuk kesekian kalinya ya nggak bosen-bosen saya ngingetin untuk orang-orang awam ya supaya tidak terjerumus di aplikasi atau platform trading abal-abal yang padahal ya money game skema ponzi temen-temen ya sudah saya bahas dari beberapa minggu yang lalu atau tepatnya di video ini ya di video ini tepat satu bulan yang lalu saya pertama kali membahas er OBD Global ini Oh tenang ini video saya yang membahas er OBD Global Hai ke satu hari yang lalu kemarin tepatnya itu banyak yang komentar bahwa WD itu enggak bisa katanya WD itu enggak bisa terus ada audit-audit apalah gitu Oke kita cek satu persatu komentarnya temen-temen ya mohon maaf nih disini saya agak kurang nyaman ya suaranya agak binden-binden gimana gitu karena ya lagi kurang fit temen-temen ya beberapa minggu ini lagi banyak aktivitas temen-temen temen-temen tahu sendiri cuaca sekarang lagi nggak bersahabat gitu jadi mohon dimaklum Oke untuk suaranya kalau kedengeran kurang enak gitu ya Oke kita lihat satu persatu eh komentarnya temen di video ini ya kita lihat komentar-komentarnya nah disini ada yang komen ini ya le garing ya Oke kita baca dulu temen-temen ya WD nya 24 jam baru masuk masuk sistem blockchain bisa lama kayak gitu wkwk dan mana ada market yang bisa prediksi jam segini sampai jam segini beli lalu jual dalam hitungan menit kalau enggak mereka pakai software untuk naikin koinnya hati-hati itu sudah ciri-ciri nah oke nah disini saya balas juga sih sebetulnya ya dari beberapa bulan lalu pertama kali saya bahas platform ini hampir persis saya juga mengatakan apa yang anda katakan gitu ya karena ya sama kayak komentar yang ini le garing ini gitu ya tapi ya tetap orang-orang membernya pada ngeyel gitu tapi sebetulnya enggak papa juga mereka ngeyel gitu ya karena tujuan itu untuk orang awam kalau untuk pemain ponziah bodo amat lah gitu nah disini le garing juga komentar lagi balas lagi ya wkwk katanya iya Mas namanya blockchain enggak ada yang bisa nahan dana kita di market kalau mau kita ambil selama market dan koinnya real nah ini benar nih ya tapi sayang le garing ini baru kelihatan eh baru-baru ini gitu ya komen di video saya nya hahaha gitu Oke selanjutnya ada lagi disini sekarang WD Oke dari tanggal 3-13 September tidak bisa WD Oke nanti kita cari tahu lah ya biasanya di grup telegram atau Facebook ada lah ya Oke teman-teman ini di grup eh rubd global ya Oke disini terlalu panjang malesnya bacanya teman-teman ya Oke yang penting-penting saja disini untuk mengharapkan pertumbuhan nilai pasar nah ini nih teman-temannya waktu acara 3 September sampai 13 September 13 September 10 harian lah ya jumlah isi ulang dan rebat itu gratis dan dapatkan partisip sapi eh partisipasi hehehe karena ROBD nah disini teman-temannya karena ROBD menyerahkan laporan aset perusahaan kepada komisi pengaturan sekuritas Oke males ya bacanya teman-teman teman-teman baca sendiri aja lah ya Nah disini untuk kelancaran listing aset perusahaan tidak dapat berubah banyak selama periode audit sehingga penarikan tidak dapat dilakukan selama periode audit aset audit diharapkan tutup pada 13 September 2022 harap menarik dana setelah audit tapi deposit bisa gitu kan bego gitu kan kalau ada membernya yang percaya tuh bego banget untuk audit nggak boleh atau nggak bisa aset perusahaan tidak dapat berubah banyak selama periode audit depo itu boleh tapi WD nggak boleh gitu kan itu saja sudah sudah warning itu hati-hati gitu modus seperti ini ya bisa-bisa terjadi saja di ini entitas ilegal gitu jangan-jangan tanggal 13 itu Senin antara Senin dan Selasa gitu Wah kalau mani game pemain mani game pembiak tuh sama hari Senin sampai selasa gitu hehehe Oke inilah ya ternyata benar ya yang komentar-komentar di video saya itu ini teman-teman ini di grup yang berbeda nih ya bukan grup yang tadi tapi masih ROBD Global namanya ROBD Global Indonesia Nah di sini saya bikinnya tanggal tiga nih tanggal 3 September nih bikin video ini malam-malam gitu ya ini kan masih apa ini ya trading flua siapa yang ketawa gitu ya koin yang ditradingkan YouTube luaknya apa itu koin luak nanti saya bikin juga bisa gitu koin apa koin backdung misal gitu kan tinggal bikin aja bodoh-bodohin orang aja gitu bisa semua orang bisa kayak gini nah ini kan ada aktivitas WD nya doang yang nggak bisa kalau deposit bisa boleh ya kalau deposit boleh diiming-imingi 100% rabat tapi WD nggak bisa itu kan Aduh please lah cerdas sedikit jangan turuti kemauan ROBD Global ini 3 September sampai 13 September gitu kan cuma WD nya aja yang nggak bisa deposit bisa Oke lah ya cerdas di sini teman-temannya untuk orang awam di sini dari pertama saya membahas ROBD ini langsung membongkar gitu kan jangan sampai terjerumus di ROBD Global sama juga kayak Redford ini sudah tanda-tanda ya ini sudah tanda-tanda teman-teman karena membongkar aplikasi seperti ini bukan kali pertama saya sudah sudah sering puluhan sampai ratusan mungkin ya silahkan cek saja di channel saya udah berapa video itu rata-rata kebanyakan membongkar aplikasi seperti ini Oke teman-teman di sini kan ada ini ya ada YouTube Oke kita cek di channel YouTube nya teman-teman di sini saja udah heran gitu ya harusnya aneh di sini teman-temannya Oke di sini pertama teman-teman di sini ya eh nggak pernah ada yang komen ini direktur operasi ROBD katanya kan haduh Oh ini ternyata benar di sini yang jadi pertanyaan ROBD ini dari Amerika atau dari Indonesia atau dari mana gitu Hai ini deskripsi video Hai ini fasih bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini kita lihat transkripsinya bahasa Indonesia ini sama kopes copy paste sama yang di informasi di grup telegram nah plus di sini ini teman-teman kalau seksama ini ada translate oke ada translate ini translate nya bukan bukan translate dari YouTube bukan ini dibuat pada saat ngedit gitu jadi pertanyaan saya ROBD ini dari Amerika atau dari Indonesia atau dari mana gitu kok ini kayak ditujukan khusus untuk Indonesia itu ketanya global nah contoh di sini Oke saya cek ya di sini saya cek klik eh teks Oke teks Oke teksnya enggak ada tuh bahasa Inggris defaultnya terjemahannya enggak ada ya ini bukan terjemahan otomatis di YouTube gini kan saya kan youtuber jadi paham translate YouTube itu gimana gitu ya di sini teman-teman bisa lihat saya nonaktifkan subtitle Oke saya nonaktifkan subtitle nih loh kan Hai nah kalau di play ini jelas editing pas upload pas ngedit gitu ya oke kita cek lagi di sini nah kalau bahasa Inggris nah ini ini munculnya ini bahasa Inggris nih kalau sudah kalau translate dari YouTube gini ya kalau translate dari YouTube gini Oke saya matikan lagi translate nya ya Nah kalau ini seperti ini teman-teman ya Nah ini translate pada saat editing video jadi pertanyaannya ROBD Global ini dari benar-benar dari Amerika atau dari Indonesia Oke kita telusur channelnya 4 Maret 2022 Nah disini pasti banget gitu ya pasti banget Indonesia bahasanya enggak seperti ini kalau ditranslate dan disini anggota-anggotanya gitu kan kebanyakan dari Indonesia apakah kebenaran ini dari Amerika global atau hanya ditargetkan untuk bebek-bebek dungu yang ada di Indonesia gitu mohon maaf saya katakan seperti itu karena mempermalukan negeri kita gitu menjadi sasaran target para penipu money game berita terkini 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 terkini